Intro Kasus perkara penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal yang terjadi terhadap seorang korban perempuan yang sedang menjaga warung es boba di kawasan jalan Kiai Haji Wahid Asim Kelurahan Satu Ulu, Kecamatan SU1 Palembang kini diselidiki kisah reskrim Perestabes Palembang korban sendiri bersama bernama Desi Andriani warga jalan Aib Tuwahab Lorong Sawah 2 Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Jakabaring Palembang sudah membuat laporan polisi ke SPKT hal itu dibenarkan oleh Kapol Restabes Palembang Kompenspol Hario Sugihartono saat diwawancara wartawan dirinya menjelaskan bahwa pelakunya seorang laki-laki dan identitasnya masih diselidiki akibat seraman air keras tersebut lanjut ke Perestabes Palembang korban mengalami luka bakar ke bagian wajah dan tangan Perestabes Palembang sendiri sudah menerima pengaduan laporan dari korban dan sudah menemui di rumah sakit untuk dimintai keterangan namun korban tidak mengenali siapa pelakunya dan motif permasalahan juga belum diketahui tetapi pihaknya sedang mendalami laporan korban baik dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang bisa mendukung baik keren-keren sekalian jadi kemarin datang ke SPKT Kelakpon ada sosok yang disiram oleh dengan menggunakan air keras cukak air keras kemudian ketika kita mendatangi ke TKP di daerah SU1 memang betul telah ada korban yang telah dibawa ke rumah sakit akibat dilakukan penyiraman air keras dengan air cukak yang dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenal lagi jadi singkat ceritanya wanita ini adalah seorang penjualan minuman kemudian yang bersambutan melihat ada masyarakat dua orang yang kemudian berkeliling mengitari tempat jualannya muter berlangsung dua kali kemudian tanpa kesempatan kuliah kemudian melaporkan